Hai, nama saya Fawujang Nama saya Armin Nama saya Esmen Nama saya Jifo Dan kami dari LCT Team Intro 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 Karyante? Eee.. Lima Kayak dengan KUACEP Oh, bagi KUACEP Sini POY Kebayanganan Ah.. Kayak ini Sini Badi Yeah Kali ini kami akan membahas atau menceritakan tentang awal mulanya terbentuk LCT dan proses pembuatan lagu Bukan Untukku Dan nanti juga ada beberapa pertanyaan dari kalian yang akan kami jawab Oke pertama, apa nih? Oke pertama, awal mula LCT team Oke, awal mula LCT team dari saya, saya terinspirasi dari salah satu boy band juga Apa mungkin saya buat vokal group dan ingin mencoba untuk membuat lagu sendiri Akhirnya, pertamanya saya konfirmasi ke Armin Ke Armin dulu, ngajak dulu Ya, bercerita aja gitu gimana bagusnya, bagus atau enggaknya buat vokal group Pertama kita diskusi dulu sama Armin Dan akhirnya setuju untuk itu Dan akhirnya kita ngasih tau ke G-Vogue dan Asmen Dan akhirnya mereka pun setuju untuk membuat vokal group Terus, nanti Hantem walah ya Oke selanjutnya Selanjutnya Pembuatan nama group Awal mula Waktu diskusi Kan masing-masing punya AP Ada yang searching, ada yang gitu Ya, gini Singkatnya kita Diskusi bareng-bareng Berempat ya Berempat Sebenarnya itu ada beberapa Sudah ada beberapa nama Cuman enggak cocok aja gitu dengan kita Saya memiliki ide untuk kita cari aja di bahasa Sanskerta Balambak Sanskerta Sanskerta Balambak Sambuk Balambak Dan akhirnya kita menemukan satu nama Kata Oh iya, satu kata Yaitu Laksita Dan artinya Dan artinya adalah Terkenal Nah cuman Cuman Kita perlu garis bawahi Kenapa kita Memilih Memilih Kata terkenal itu Atau Laksita Bukan Bukannya kita udah terkenal Ya, bukan Cuman kan ada Bepatah bilang Kalau nama itu Doa Nama itu ada doa Mudah-mudahan aja LCT ini Atau Laksita ini Kedepannya bisa terkenal Atau dikenal banyak orang Amin Proses Percaya proses Cenghardi Nah, awalnya itu Jadi kita memilih Untuk Laksita Cuman Kita Bingung tuh Kalau Laksita aja Kayak ada yang Kurang Akhirnya kita Kita Paket tim Nah, paket tim Paket tim ya Tim bunding Nah Kan kalau Laksita tim itu Kepanjangan Kemudian kita Persingkat lagi Kemudian kita Persingkat lagi Kita persingkat lagi Awalnya mau LST LST Cuman Susah gitu Dan agak Tidak menarik Agak gitu Katanya Akhirnya kita Bikin LCT Kenapa pake C Gak pake S Karena C itu kan Kalau kita baca Jadi Dingin Kalau C kan kita C itu dibaca kan Si Jadi mewakili Eh Laksi Ya Laksita LCT itu pokoknya LCT itu Kependekan dari Laksita Singkatan Nah, itu Singkatan dari Laksita Dan timnya Tidak kita Sembunyikan Tim Pake LCT Tim Gitu Oke, next Next adalah Proses pembuatan lagu Oke, proses pembuatan lagu Gimana nih? Lagu Lagu bukan untukku Dan proses pembuatan lagunya Ya Kita Bertemakan tentang orang yang Apa ya Belum siap melupakan seseorang Nah Nah Dan Iya Kita awal mula Membuat temanya Setelah itu Kita membuat Nada-nadanya Oke, bagaimana Armin? Nah Pada saat pembuatan nada Disitulah Saya Nggak hadir Tuh Ya Guys Maklum Kan banyak jadwal Nah Pada saat pembuatan nada Saya nggak hadir Dan saya pun Belum tahu Apa Apa tema lagunya Gimana liriknya Nah Saya pun dikonteks sama Pau Jan Nah Disitu saya Ke rumah Jifo Sama Pau Jan Saya disuruh Ya mungkin Hukuman dari saya Karena Karena Dijarang hadir Hukuman dari saya 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 Hukuman dari Pau Jan Hukuman untuk saya Dari Pau Jan Karena Jarang hadir atau tidak hadir Saya disuruh buat lirik Dan saya Akhirnya saya Membuat Membuat Beberapa lirik Dari Lagu tersebut Tahu yang bukan Untukku Lagunya itu Dia membuat Liriknya Waktu Pas Puisi Pas Puisi Kemudian proses pembuatan Ada nada lagu Yang Yang membuat Nada nada lagunya itu Saya Dibantu sama Jifo Proses pembuatannya Sangat Ya Dibilang Rumit Dan Bisa Dibilang Gak juga Ya Ada juga Ada susah Ada susahnya Ada gampangnya Dan banyak Banget Berbeda pendapat Berbedaan pendapat Saat pembuatan nada lagu Ataupun Pembuatan musiknya juga Sama dia Karena waktu yang pertama Dia bilang Katanya lagunya Kayak Nada nada tukang es krim Ya Katanya Nah Gitu lah Nah kemudian Kita Kita juga Kita juga Berdua ikut andil juga sih Dalam pembuatan liriknya juga Kita ikut andil Pokoknya kita semua Ikut andil Pembuatan liriknya ya Terus Itu lagu T Temanya tentang apa Sike Nah setelah Setelah Pembuatan nada selesai Kemudian kita Pembuatan musik Pembuatan Musiknya berapa lama Berapa Kira-kira Yang kamu tahu Pembuatan satu musik Ya bisa jadi Pembuatan musik Bisa jadi Bisa jadi Dua atau tiga hari lah Ya betul Dua tiga hari Kita pembuatan musik Dan Kehari keempatnya Kita Rekaman Iya rekaman Rekaman Dan Kalau kalian tahu Pas mixingnya Kita Kalau saya Kita kan yang Membuat Ya yang editing Recordingnya Kalau misinya Itu kan kita udah beres nih Udah beres recording Kemudian kita mixing Mixingnya Mixingnya adalah 8 8 8 Mixing Kita Mixing T Apa Mixing T Jadi Berbagi Ya Gitu lah Aku malah positif Ada 8 track Lagu Yang sudah Se-expert Dan akhirnya Yang dipakai Yang terakhir Itu Kemudian Apalagi Cep Aku dapat Ternyata Kalah cepat Korban Ghosting Ya sudah ya Mari kita ke Pertanyaan Selanjutnya Oke Oke Pertanyaan Selanjutnya Adalah Proses Pembuatan MV Nah Bagaimana Nih Vite MV Musik Video Nah Ada kejadian Ada kejadian Horror Hah Horror Memang Mas video Clipnya Oh Balik Nah Ceritakan Oke Nah Dalam Pembuatan MV ini Kita Banyak Sekali Kejadian Apa itu Horror Atau Komedi Sedihnya Itu Banyak Dalam Pembuatan MV Kita Oh Ya Sekarang Awal Mulanya Kita Bikin Konsepnya Beda Beda Kita Berapa hari Konsep Dua Harian Dua Hari Gitu Semiru Tiga Kita Kita Konsep Kita Konsep Tiga Hari Kita Berdua Konsep Video Clip Kita Berdua Karena Ini Dua Orang Ini Sibuk Ke Hal Yang Lain Ya Hal Yang Lain Gitu Ada Sibuk Pribadi Nah Itulah Awal mulanya Kita udah memiliki Satu konsep Cuman Kesini Kesini Kita Agak Kurang Serk Sama konsep Konsep yang kita Buat Akhirnya Kita Tiga hari Buat Konsepnya Dan Akhirnya Yang Konsep Konsep Tiga Kita Pak Nah Setelah Itu Pemilihan Lokasi Ini Gimana Pemilihan Lokasi Setelah Kita Bingung Mencari Dimana Lokasi Bentar Maaf ya Kalau kalian Mendengar Suara-suara Angin Gelebug Ada Kipas Disini Redang Redang Oke Apa Lokasi Setelah Kita Kebingungan Mencari Mencari Lokasi Akhirnya Kita Menemukan Lokasi Yang Lumayan Spotnya Lumayan Bagus Tapi Pemang Bagus Tapi Jaraknya Terlalu Jauh Ya Bensin Yang Lumayan Dan Tempatnya Itu Adalah Kalian Juga Mesti Tahu Makanya Nonton Like Jadi Tempatnya Itu Disana Dan Kemudian Ketika Disana Kita Tidak Kekurangan Waktu Karena Kita Tadinya Kita Meng Shooting Itu Dua Hari Jadi Hari Satu Minggu Karena Gara-gara Budget Adalah Nanti Kita Ceritain Gara-gara Bisa 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 Cet Nah Karena Kekurangan Budget Akhirnya Kita Memutuskan Satu Hari Nah Itu Juga Kita Seting Dari Jam Sam Blok 8 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 6 6 6 6 Dan Kalau Kalian Pengen Tahu Itu Adan Maghrib Itu Masih Di Jalan Jalan Itu Bukan Disini Maksudnya Kirikan Kita Itu Untan Untan Dan Disitulah Sebelum Itu Kita Disitulah Saat Kita Di Jalan Ada Kejadian Kejadian Horor Dan Menimpanya Ke Asmen Bertiga Jadikan Waktu Berangkat Itu Faujan Sama Saha Sama DOP DOP Oh ya Buat DOP Tamsab Untuk Anan Habibur Rahman Untuk Yang Jadi DOP MV Bukan Untuk Terima kasih Jadi Awal Mulai Itu Dia Sama DOP Perangkat Keluar Sama Kita Di Belakang Bertiga Di Tiga Satu Motot Tiga Karena Kekurangan Itu Jam Setengah Enam Itu Baru Pulang Di Sana Baru Pulang Di Lokasi Sunti Sudah Gitu Kan Jalanya Itu Apa Ya Indonesianya Noruk Jalanya Turun Turun Menahan Apa Sih Jadikan Motor Terseakan Kalau saya Naikpun Itu Pas Jatuh Insya Pas Jatuh Itu Pas Jatuh Pas Kebawah Itu Tidak Tau Kenapa Jadi Kita Cari Aman Ajalah Terima Pake Kaki Kaki Ditorong Ditorong Direm Badan Badan Kita Sudah Berhasil Melewati Itu Jalan Yang Apa Yang Kebawah Itu Kita Memasuki Area Hutan Dimana Hutan Tersebut Lumayan Ngeri Gagak Ada Apa Apa Cuman Ada Beberat Soalnya Hutan Bukan Kiri Kanan Hutan Ada Makam Pemakaman Umum Salah Kita Semenjak Adan Adan Sudah Masuk Sebelum Kita Pulang Bukan Dope Kita Nakut Nakut Yang Ditanyalah Itu Pasti Gitu Jail Pokoknya Nanti Di Jalan Ketanya Ada Ini Kita Kepikiran Baca Mantra Itulah Untuk Untuk Nakut Itu Ajalah Cari Sensasi Biar Terlalu Serius Akhirnya Dan Saat Mereka Berdua Sama Dope Berjalan Kita Sama 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 Adan Duluan Di Depan Mereka Berkira Masih Di Belakang Waktu Di Belakang Kita Cerita Cerita Tentang Pokoknya Kita Sempat Cerita Tentang Tentang Makanan Yang Kita Bawa Untuk Makan Di Sana Terima Kita Tukan Bawa Makanan Di Sini Dari Jam Berapa Gitu Sampai Sama Itu Cerita Lucu Duh Kita Bikin Disini Sebelum Kita Berangkat Lokasi Itu Kita Bikin Mie Jampai Instant Bikin Instant Disini Untuk Kita Makan Di Sana Tapi Pas Disana Kemagriban Jadi Kita Bawa Lagi Makan Disini Di Perjalanan Mereka Udah Waju Berdua Kita Lagi Ngobrol Asik-asik Bertiga Nihaku Sama Esmen Armen Lagi Cerita Cerita Tiba Tiba Esmen Toxic Nih Toxic Terus Terus Kenapa Ditanya Nanti 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 Bahaya Oke Aku Coba Ngelihin Perhatian Sama Armen Di Di Disini Disini Ceritanya Jadi Dia Cerita Kekanawannya Dia Tidak Tidak Tau Keluarlah Bahasa Bahasa Vaksud Dia Toxic Aku Suruh Dia Istighfar Atau Istighfar Iyalah Tau Tetap Toxic Jadi Kita Dia Pikirannya Itu Masih Kemana Aja Gitu Terus Kalau Udah Agak Jauh Di Hutan Itu Udah Ada Banyak Motor Juga Kendaraan Dia Cerita Kalau Diatuh Lihat Sosok Poci Sosok Yang Dibungkus Dan Kalau Anda Kalian Tahu Itu Poci Itu Ada Di Pinggir Jalan Kayak Yang Ludah Gitu Ke Motor Kami Itu Ya Sebelum Itu Juga Sebelum Mereka Ngomong Juga Ternyata Adnan Adnan Juga Sama Saya Ngalamin Cuma Saya Nggak Nges Soalnya Dia Terus Ngomong Jadi Saya Fokusnya Ke Pembicaraan Adnan Cuma Saya Juga Yang Ngerasain Cuma Adnan Yang Ngomong Ketanya Ketanya Sampai Disini Ketika Mereka Udah Ngomong Tentang Hal Itu Dia Juga Ngomong Sebelum Mereka Saya Saya Dulu Ngerasain Lihat Di pohon Lihat Di pohon Aku Tidak Tahu Gitu Ya Pokoknya Gitu Pokoknya Kita Tahu 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 Ngeludah Tapi Saya Gak Sadar Kalau Arvan Tahu 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 seorangnya gandeng pokoknya cerita-cerita sampai sini Alhamdulillah udah sampai tujuan itu apa sudah kesini saya lihat muka dia pucat-pucat-pucat isi banget nate wajahnya juga dalam kejadian bukan takut siapa ya cuma kesalahnya gitu kesal-kesal ya tau-tau kan lagi jalan gitu lagi penting tiba-tiba ada yang mudah gitu kan kesal pertamanya itu ya dikiranya itu dikiranya si asmen itu yang udah tuh armen lain armen yang dia kira itu yang udah tuh armen ya Cuma saya doang sama Armin yang gak tau apa-apa gitu Oke, mungkin itu ya Cukup ya, pengalaman Oh iya, kita syutingnya ada di berapa tempat? Dua Dua ya, kalau gak salah dua sih Dua, tiga Empat Dua Dua Dua, dua Dimana, Sok? Ya, di sana satu Sebut kuning lah Ya, di rumah saya satu Di satu lagi yang tadi Ya, di pegunungan lah Di pegunungan kayak gitu Next ke Proses editing Nah Kalau proses editing Itu editing saya yang Yang ngedit ya Yang ngedit saya Saya editing kurang lebih berapa? Berapa hari? Oh ya, editing Enggak sih Kita editing itu kita syuting bulan lalu Nah Satu bulan Satu bulan kedepannya Saya belum ngedit tuh Belum ngedit dulu Soalnya adalah beberapa Ya, ada beberapa kendala lah Juga ada juga tuh footage-footage Yang kita udah ambil Tapi hilang Nah, dan akhirnya kita Kita Mekir tuh Bagaimana sih ini Caranya agar Enggak kelihatan gitu Kelihatan hilangnya Dan sudah Satu bulan Lamanya Akhirnya Saya baru Saya baru Mengedit itu Envy Editingnya itu adalah Lima hari ya Lima harian Lima harian Kurang lebih lima hari Kita preview Dan akhirnya Upload Next Next adalah Proses promosi Ya, proses promosi kita Promosinya dengan cara upload ke Youtube Upload ke Youtube Terus kita share ke Facebook Sama Whatsapp Dan IG Dan Alhamdulillah nih Sekarang udah berapa view Lima ratusan Kalau Sama Pertanyaan Udah dijawab Belum Nanti Sudah ini Ayo 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 Urans Oke Itu ya promosinya Jadi gitu Kita belum Belum punya budget yang lebih Karena Karena ya Semua butuh proses Iya Butuh proses Oke kita next Oke kemudian kita lanjut Kita Apa Jawab beberapa pertanyaan Dari Kalian Kita pertama Jawab Pertanyaan Pertama Katanya ada project baru Boleh dikasih bocoran Berdek baru Lagu baru Ya nanti Kita bocorin ya Di terakhir Udah next Berikan saya Quotes Untuk motivasi diri Quotes ya Tadi Untuk motivasi diri Saya Tapi itu Akhir aja ya Saya mikir dulu Berarti sekarang Arif dulu Nah Kalau kalian yang belum tau Arif Armen ini adalah Bukan kank motivasi Bukan kank motivasi Tapi kalau membuat diri Artinya itu Bagus-bagus Dan tanpa melihat Ke Guda Motivasi Kata-kata motivasi Atau nanti dijawabnya Terakhir Oh berarti Mikir dulu ya guys Oke kita next Santai Mikir dulu Apa tanggapan kalian Mengenai orang yang ngehujat kalian Amat Kan Namanya juga perjuangan Pastilah butuh Ada hujatan juga Kayak hati Bukannya Tapi Untuk Memotivasi gitu Jadi biar kita tau Apa kesalahan kita gitu Dan Dan tidak semua orang Menyukai Video kita Apa Menyukai Apa yang Kita buat Jadi Setiap karya Pasti ada orang yang Suka Dan ada juga Orang yang gak suka Jadi tetap Berkarya Banyak tuh Yang komen Ada juga tuh Yang komen di Youtube Ya gitu lah Tidak apa Cuman Cuman ya Gitu Kita Makasih lah Saya Bukan Bukannya kita Bukannya kita Malah Agak Jadi semangat Buat Karya baru lagi Gitu Pokoknya makasih ya Buat kalian Next Oke next Ada Ceritakan pengalaman sedih Dalam hidup kalian Atau ketika Memproduksi Suatu proyek Sedih Oke Oke Maaf tadi ada Sedikit Kendara Audio yang kita rekam Ternyata Otomatis mati Oke Tadi ada pertanyaan Ceritakan pengalaman sedih kalian Oke langsung Pengalaman sedihnya Pas Nyawa kamera Kita sebenernya tuh dulu Yang Waktu mau buat MV itu Musik video itu Kita mau Tadinya mau pakai Kamera HP Shootingnya Cuman kan kita Niatnya Apa Kita niat kan Buat Buat karya ini Akhirnya Kalau kita niat Ngapain kita pakai HP Kenapa nggak pakai kamera Desa aja Nah tadinya kita mau pinjam Ke orang yang punya Itu apa Kamera desa itu Cuman Gimana Gak ada satupun Gak ada yang mau Gak ada yang mau Gak ada yang mau Pinjamnya Jadi Kita Apa Cewa lah Seharga 85 ribu Emang ya Emang Gak terlalu Maha Seperti hari Kamera-kamera lain Cuman Itu lumayan lah Buat kita Ya Itu 85 ribu Itu Dengan Waktu 12 jam 12 jam Nah Kan tadi kata Asmen Apa Kita Produksi Video klip itu Tadinya mau 2 hari nih Nah Karena itu Budgetnya Kalau kita kan Kalau kita mau 2 hari Otomatis kan kita harus Pinjam lagi Atau sewa lagi Kameranya Nah Jadi Kita harus Punyai Uang 85 ribu Kali 2 aja Segitu hasilnya 170an lah 170 ribuan lah Gitu Dan akhirnya Kita memasakkan diri Untuk Untuk Apa Di satu harikan aja Oke Yang kedua Tadi ini Background Background Susah Susah Nah Ini Background Yang Kalau kalian Lihat Ini Lecak Ini Tadinya Lecak Nih Dan akhirnya Tadi Kita Sebelum Shooting Kita Setrika Dulu Tuh Ada Setikanya Disana Dan ini Juga Kita Pake Pipa Motivasi Yang Motivasi Belum Motivasi Dari Hamid Pokoknya Motivasi Dari Saya Buat Kalian Yang Sedang Sedih Atau Gimana Terlalu Semangat Karena Ada Impian Yang Harus Dicapai Ada Orang Tua Yang Harus Dibanggakan Jangan Tentang Pecaran Pecaran Skip Itu Guna Guna Sumpah 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 Ya Motivasinya Sebenarnya Kalian Harus Tetap Berjuang Untuk Menggapai Mimpi Kalian Supaya Mimpi Kalian Tercapai Dan apa yang akan kalian beli pertama kali pertama saya ingin kalau saya punya uang lebih pengen umrohin orangtua yang pasti tapi tapi nggak papa saya gak umroh pun yang penting orangtua saya diumrohkan kalau saya sih kan yang kata Jivo itu udah pasti wajib pas saya yang keduanya sih pengen kalian beli ini apa rumah-rumah buat basecamp kita lah ya udah ya udah kalau saya saya dulu kalau saya karena saya pencetus dari apa LCT team dan saya dan kami kita juga udah punya label sendiri yaitu SL entertainment nah karena saya pencetusnya saya berniatan untuk membuat satu itu ya satu studio untuk kita untuk kita produksi musik cuman enggak harus kayak studio aja kita maunya ada ya kayak vila kayak gitu jadi enggak sudah harus studio aja ada kamar mandi ada eh kamar mandi ada kamar tidur ada kalau berenang ada ada studio musik dan lain-lain ya saya sih lebih kenabung aja dulu waktu jika lanjut aja ya oke mungkin terima kasih ya semuanya untuk yang sudah bertanya semoga jawaban dari kami membantu rasa penasaran dari kalian atau memotivasi ya buat kalian orang Oh iya bocoran-bocoran yang apa project 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 next project 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 kita itu pokoknya Insyaallah kita kedepannya ingin memiliki satu mini album mini album ya masih mini album lima lagu ya yang berjudul apa 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 albumnya outset 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 artinya apa keluar awal 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 perkenal apa atau permulaan artinya permulaan nah dan di satu mini album itu ada dan sedi satu mini album itu ada nanti Insyaallah akan ada lima track lagu cuman kita belum tahu nih temanya temanya tentang apa aja makanya ya buat kalian yang ada saran untuk next project lagu pengen yang sedih atau bagi atau gimana silahkan komen nanti insyaallah kita buatin ya ya tapi komennya jangan aneh-aneh ya guys Oh ya cuman nanti nextnya kita udah udah ada satu lagu nih udah satu udah ada satu project lagu ya udah lama cuman kita bikin lagi biar eh recording lagi di remake lagi di recording ulang lagi jenrenya itu agak kehiphop-hiphopan dan temanya tentang mimpi ya teman tentang mimpi untuk judulnya tidak akan ada bocoran disini pokoknya itu kita buat caranya ya setelah beberapa satu bulan lagi ya bisa aja nanti tahun baru betul-betul nah di di proyek yang nanti akan datang ini kita akan menggunakan apa ya dance ya kita kita ngedance ya jajigedan kita ngedance ya pokoknya Oke mungkin cukup itu aja video dari video perkenalan dari kami LCT LCT team support terus LCT team dan tunggu karya-karya kami selanjutnya kami dari LCT team Terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati